Terima kasih. Ketika saudari Lin tidak mampu bekerja nyata, dia akan diberhentikan. Setelah aku tiba, para dia akan memberitahuku tentang saudari Lin. Katanya, dalam dua bulan sejak memimpin gereja, ketika ada kepentingan keluarga atau urusan pribadi, dia mengesampingkan pekerjaan gereja dan menyerahkan tugasnya pada rekannya. Ini menambah beban kerja rekannya hingga pekerjaannya kacau. Saat ada hal mendesak, dia tidak menanganinya tepat waktu. Rekannya di bawah tekanan berat dan merasa negatif. Pemimpin tingkat atas sudah sering memberi bantuan dan dukungan, tetapi dia belum juga membaik. Saudari Lin juga tidak memberikan pencerahan saat bersekutu, sehingga yang lain tidak dibekali, dan beberapa enggan datang lagi. Karena saudari Lin tidak mampu menyelesaikan masalah nyata, dia takut datang dan bertemu mereka. Ketika saudara-saudari menghadapi kesulitan, dia tidak mempersekutukan kebenaran, melainkan hanya mendorong dengan doktrin atau memakai metode dan falsafah dunianya sendiri. Jika mereka merasa negatif karena sakit, dia hanya menyarankan produk kesehatan dan pergi berobat, tetapi tidak membimbing untuk datang pada Tuhan mencari kehendaknya dan belajar. Juga, saat ada yang membahas investasi selama pertemuan, saudari Lin tidak punya ketajaman untuk menghentikannya. Dia justru mengambil bagian dan mengajak yang lain. Beberapa orang mengingatkannya untuk fokus mengejar kebenaran dan bekerja, tetapi dia takut yang lain bilang dia ingin uang. Jadi, dia berinvestasi diam-diam dan rugi 400 ribu yuan hingga makin melupakan tugas. Pasti. Itu pasti. Saudari Lin mengabaikan tugas dan tidak bekerja nyata, sehingga kehidupan bergereja tidak efektif, dan semua merasa negatif. Melihat perilakunya, dia jelas pemimpin palsu. Benar. Iya. Setelah mendengar laporan mereka, kupikir saudari Lin tidak bekerja nyata atau mengejar kebenaran. Pandangannya seperti orang tidak percaya. Dia tak dapat terima pekerjaan roh kudus. Iya. Bagaimana dia memimpin gereja? Tanpa mengundurkan diri pun, dia akan diberhentikan karena perilakunya. Benar. Aku temukan prinsip untuk mengenali apa seseorang punya pekerjaan roh kudus dan bersekutu menurut prinsip dan perilakunya. Setelah selesai, beberapa diakan setuju saudari Lin tidak punya pekerjaan roh kudus. Namun, saat aku bicara tentang memberhentikan saudari Lin, para diakan ini berkata, kemanusiaannya baik. Dia membantu yang lain menghadapi kesulitan dengan sekuat tenaganya. Dia juga ramah dan rendah hati. Dia memiliki kualitas yang baik, cerdas, menerima firman dengan cepat. Dan masalah apapun yang dialami orang, dia mampu menghibur. Jika diberhentikan, gereja takkan mampu menemukan pemimpin lain yang cocok. Seorang diakan juga berkata, keadaannya yang buruk mungkin hanya sementara. Mari kita bersekutu dan membantunya. Diakan lainnya berpikiran sama. Mereka tidak setuju kalau saudari Lin diberhentikan. Dia hanya memperlihatkan sedikit perbuatan baik. Bukan berarti dia mampu bekerja. Benar. Jika tidak menerima pekerjaan roh kudus dan tidak bekerja nyata, pemimpin haruslah diganti. Tanpa pekerjaan roh kudus, jika tetap dipertahankan, kita menentang kehendak Tuhan. Benar. Tepat sekali. Mereka melihat saudari Lin memedulikan jasmani orang. Dia punya kasih, cerdas, dan berkualitas. Tetapi mereka tidak melihat apakah dia mengejar kebenaran atau mampu bekerja nyata. Mereka tidak memakai standar rumah Tuhan. Benar. Tepat sekali. Saudari Lin sudah jelas bukan orang yang mengejar kebenaran, dan pandangannya seperti orang tidak percaya, tidak mempersekutukan kebenaran, dan tidak mampu mengatasi masalah jalan masuk kehidupan. Dia tersingkap sebagai pemimpin palsu. Jika tetap bertugas, dia akan mengganggu pekerjaan gereja dan menghalangi jalan masuk kehidupan. Kau benar. Apakah kau bersekutu dengan mereka? Pada akhirnya, mereka setuju, bukan? Setelah bersekutu, para diakan terdiam. Tetapi, aku melihat mereka tidak setuju memberhentikannya. Kupikir, jika aku bersih keras pada sudut pandangku dan terus menyingkapkan saudari Lin, akankah mereka pikir aku congkak, sewenang-wenang, dan tidak menerima pendapat? Aku juga khawatir jika hubunganku dengan para diakan ini rusak. Sisa pekerjaanku pasti menjadi sulit. Dengan pemikiran ini, aku berhenti mempersekutukan prinsip mengenali pemimpin palsu dan melaporkan keadaan gereja kepada pemimpin atas. Kupikir, jika pemimpin setuju denganku, aku akan memberhentikan saudari Lin dan para diakan tidak akan berpendapat buruk. Lalu, kutemui saudari lain agar tahu pandangan mereka tentang saudari Lin. Tetapi mereka juga tidak mampu mengenali saudari Lin. Mereka semua memuji dia. Dia penuh kasih, memahami kesulitan, cerdas, dan berkualitas. Sama dengan pandangan para diakan. Melihat ini, aku tidak berani mempersekutukan kebenaran. Aku takut mereka bilang aku congkak, mengabaikan pandangan orang, lalu berpikiran buruk tentangku. Jadi, aku hanya menunggu surat jawaban pimpinanku. Dengan begitu, aku tidak terbebani pemberhentian saudari Lin. Kulihat mereka tidak punya kebenaran, tidak mampu mengenali, tetapi aku enggan bersekutu. Selama itu, ku rasakan kegelapan rohani tanpa kehadiran Tuhan. Aku sadar keadaanku salah, jadi aku kehadapan Tuhan dan berdoa, memohon pencerahannya agar aku tahu keadaanku. Bagus. Setelah beberapa hari, pemimpin meminta bertemu denganku. Kami membaca satu firman Tuhan. Oh. Bagian terpenting dari percaya kepada Tuhan adalah menerapkan kebenaran. Baiklah. Di rumah Tuhan, engkau harus memahami prinsip setiap tugas. Menerapkan kebenaran berarti bertindak menurut prinsip. Jika ada yang tidak jelas atau tidak tahu harus bagaimana, pakailah persekutuan untuk mencapai mufakat. Tentukan yang paling bermanfaat bagi pekerjaan gereja dan saudara-saudari dan lakukanlah itu. Jangan terikat aturan, jangan menunda, jangan pasif. Jika kau selalu jadi pengamat, tak pernah beri pendapat. Jika kau selalu menunggu keputusan orang lain dan ketika tak ada yang membuat keputusan, kau hanya menunggu, maka apa konsekuensinya? Setiap pekerjaan akan kacau dan kau tidak menyelesaikan apapun. Jika pekerjaan itu jelas bagimu dan semua mengatakan itu baik dan setuju untuk melakukannya seperti ini dan mengatakan bahwa pekerjaan ini harus dilakukan dan tidak ada keraguan bahwa pekerjaan ini dibimbing oleh Tuhan, maka seperti inilah engkau harus melakukannya. Jangan takut untuk memikul tanggung jawab, menyinggung orang, atau konsekuensi apapun. Jika orang tidak melakukan hal nyata dan membuat perhitungan serta takut memikul tanggung jawab dan tidak melakukan pekerjaan nyata, itu memperlihatkan bahwa mereka memiliki terlalu banyak rencana jahat. Betapa tidak adilnya jika ingin menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan, tetapi tidak melakukan apapun yang nyata. Tuhan paling benci kepada orang yang penuh tipu daya dan licik seperti itu. Apapun yang kau pikirkan, jika tidak bertindak sesuai kebenaran, tak ada kesetiaan, dan pertimbangan pribadimu selalu terlibat, dan kau selalu punya pemikiran sendiri, Tuhan melihat dan mengetahui, dan jika tak bertobat, Dia akan meninggalkanmu. Mengapa Dia mau meninggalkanmu? Karena Tuhan menyeridiki lubuk hati manusia. Dia melihat pemikiran jahat manusia dengan jelas. Hati mereka terpisah dari Tuhan dan tak sehati dengannya. Apa yang mereka sembunyikan dari Tuhan? Pemikiran dan kepentingan dan reputasi, serta kepicikan mereka. Ketika ini menjauhkan manusia dari Tuhan dan menyibukkan mereka, ini masalah. Jika kualitasmu rendah dan pengalamanmu sedikit, tetapi mau mengejar kebenaran, dan sehati dengan Tuhan, jika berusaha yang terbaik untuk amanat Tuhan tanpa rencana picik, maka Tuhan akan melihat hal ini. Jika engkau terpisah dari Tuhan, memendam rencana picik, hidup untuk kepentingan dan reputasimu sendiri, memperhitungkan hal-hal ini, serta dikuasai olehnya, Tuhan tidak akan berkenan, dan yang kau lakukan akan kacau. Karena kau tidak mudah dipakai, tidak berkomitmen, tidak mencintai kebenaran, bermain-main dengan Tuhan, engkau tidak jujur dalam pekerjaanmu, hatimu tidak jujur, tidak memberikan hati dan jiwamu, berupaya tanpa segenap hati, ini takkan berhasil. Tuhan melihat hati manusia, jika tak bertobat, engkau tidak akan masuk ke dalam hidup, tidak bertumbuh, sehingga tidak menerima perkenanan Tuhan. Amin. Firman ini luar biasa. Aku belajar dari firman Tuhan. Dalam tugas gereja, semua didasarkan prinsip kebenaran. Jika kita tidak paham, kita bisa berdiskusi, bermufakat, melakukan yang bermanfaat bagi pekerjaan gereja. Jika kita paham, kita harus menerapkan kebenaran sesuai prinsip untuk memperhatikan kehendak Tuhan. Iya. Benar. Namun, jika hati kita tidak jujur, menipu di hadapan Tuhan, dan melindungi kepentingan pribadi, paham kebenaran tetapi tidak menerapkan, dan tidak menunjukkan kesetuaan. kita tidak akan menerima pekerjaan roh kudus, dan tidak akan menerima berkat Tuhan. Ketika mendengar laporan Diaken tentang Saudari Lin, aku tahu, dia tidak mengejar kebenaran, tidak bekerja nyata, dan pemimpin palsu yang harus diganti. Tetapi saat melihat para Diaken tidak setuju, aku takut dikatakan congkak. Hingga takut menegakkan prinsip, dan enggan mempersekutukan kebenaran tentang mengenali pemimpin palsu. Ketika aku melapor kepada pemimpinku, aku tampak serius dengan tugasku. Tetapi sebenarnya, aku ragu melangkah maju karena takut yang lain memandang negatif. Dalam tugas, aku hanya memikirkan reputasi dan statusku. Aku menoleransi pemimpin palsu yang mengganggu gereja dan menghalangi jalan masuk kehidupan. Aku sadar aku egois, hina, dan licik. Tuhan memeriksa pikiran manusia, dan pikiranku menipu orang, tetapi tidak Tuhan. Benar. Selama itu, rohku gelap tanpa kehadiran Tuhan. Ini hajaran Tuhan yang adil untukku. Tepat pada saat itu, aku mendengar gereja yang menemukan antikristus, tetapi tidak ada yang melapor. Bahkan ketika dia dikeluarkan, jemaat menyembunyikannya. Ini menyinggung watak Tuhan, dan semuanya diisolasi untuk merenung. Saat mendengar hasil itu, hatiku gemetar ketakutan. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku tidak mampu memberhentikan pemimpin palsu? Apalagi firman Tuhan berkata, Setelah kebenaran menjadi hidupmu, jika engkau melihat orang menghujat Tuhan, tidak menghormatinya, lalai dalam tugas mereka, atau mengganggu pekerjaan gereja, engkau akan memperlakukannya sesuai kebenaran prinsip, mampu mengenalinya, dan menyingkapnya bila perlu. Jika kebenaran belum menjadi hidupmu, dan masih hidup dalam watak jahatmu, ketika engkau bertemu orang jahat yang mengganggu pekerjaan rumah Tuhan, engkau akan berpura-pura tidak melihatnya, engkau akan mengabaikannya, tanpa teguran dari nuranimu. Engkau berpikir orang yang mengganggu pekerjaan gereja tidak berkaitan denganmu. Sebanyak apapun pekerjaan dan kepentingan gereja dirugikan, engkau tidak peduli atau merasa bersalah yang membuatmu jadi orang tak berhati nurani atau tak berakal dan tidak percaya. Engkau makan milik Tuhan dan menikmati semua yang berasal dari Tuhan. Tetapi merasa segala kerugian kepentingan rumah Tuhan tidak ada kaitannya denganmu, hal mana membuatmu menjadi pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Jika tidak melindungi kepentingan gereja, bisakah kau disebut manusia? Ini adalah setan yang telah menyusup ke dalam gereja. Engkau berpura-pura percaya kepada Tuhan dan mau mendompleng di gereja. Engkau tak berperi kemanusiaan dan orang tidak percaya. Amin. Firman Tuhan menghunjam hatiku dan aku merasa ketakutan seakan Tuhan marah kepadaku. Aku jelas melihat pemimpin palsu yang mengganggu pekerjaan dan menghalangi jalan masuk kehidupan. Tetapi demi melindungi hubunganku dengan para diakan dan saudara-saudari, aku tidak berani menyingkapkan pemimpin palsu dan tidak mempersekutukan kebenaran. Aku menjadi pelindung bagi pemimpin palsu, kaki tangan iblis. Perbuatanku itu kejahatan. Pikirkan Tuhan berinkarnasi dan mengungkap kebenaran untuk membekali. Dan aku menerima semua dari Tuhan. Tetapi saat pekerjaan gereja terganggu, aku memilih menoleransi pemimpin palsu. Aku menyadari, aku tidak tahu terima kasih. Aku tidak punya hati nurani ataupun kemanusiaan. Aku mengecewakan Tuhan. Iya. Aku teringat bagian lain firman Tuhan. Kau menyadari semua beban Tuhan dan keharusan membela gereja, tetapi apakah kau melakukannya? Tanya dirimu, apa engkau mempertimbangkan beban Tuhan? Dapatkah engkau melakukan kebenaran? Berdiri dan berbicara bagiku? Dapatkah engkau teguh berbuat kebenaran? Beranikah engkau melawan semua perbuatan iblis? Mampukah engkau menyingkirkan emosi dan menyingkap iblis? Dapatkah kau biarkan maksudku digenapi dalam dirimu? Sudahkah kau serahkan hatimu di saat krusial? Apa engkau melakukan kehendakku? Tanyakanlah ini dan pikirkanlah ini. Dari setiap baris firman Tuhan, aku paham kehendaknya. Seorang pemimpin palsu muncul, dan Tuhan ingin kita berdiri di pihaknya, memperhatikan kehendaknya, dan melindungi kepentingan gereja. Gereja telah mengatur tugas ini untukku, agar aku memberhentikan pemimpin palsu, memilih orang dengan prinsip, dan memberi kehidupan gereja yang baik. Benar sekali. Benar. Jika aku memikirkan keuntunganku sendiri, dan tidak membela kepentingan rumah Tuhan, aku pasti akan ditolak Tuhan. Aku sadar saudari Lin tidak mengejar kebenaran, dan pandangannya itu tidak berubah. Bagaimana mungkin dia menyirami yang lain? Jika orang seperti ini boleh tinggal, mereka akan mengganggu pekerjaan gereja, dan menghalangi jalan masuk kehidupan. Benar. Benar. Setelah menyadari hal ini, aku tidak lagi khawatir dikatakan congkak karena memberhentikan saudari Lin. Karena aku tahu dengan jelas, aku menegakkan prinsip dan kebenaran, melindungi pekerjaan gereja, bukan congkak. Hanya mereka yang bertindak tanpa dasar firman Tuhan, berbuat semaunya, dan memegang gagasan mereka sendiri, yang congkak dan menentang kebenaran. Ya. Kemudian, kupakai firman Tuhan untuk mempersekutukan konsekuensi jika dia tidak diberhentikan, dan bagaimana para pemimpin harus melakukan pekerjaan nyata, apa arti kemanusiaan, kualitas yang baik, dan hati penuh kasih. Syukur kepada Tuhan. Setelah persekutuanku, mereka mampu mengenali saudari Lin. Syukur kepada Tuhan. Benar. Mereka juga paham ada prinsip pemberhentian di rumah Tuhan. Ya. Rumah Tuhan tidak memandang kualitas orang, melainkan apakah mereka mengejar dan menerapkan kebenaran, serta bekerja nyata. Benar. Saudari Lin itu pemimpin palsu dan harus diberhentikan. Ya. Kemudian, aku bersekutu dengan saudari Lin. Tetapi, aku mendapati dia mati rasa. Dia tidak merasa bersalah atau menyalahkan diri. Aku memberhentikannya saat itu. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku bersekutu dengan saudara-saudari tentang prinsip pemilihan dan memilih pemimpin baru. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Inilah cara yang baik. Ya. Pemimpin palsu diganti, dan yang lain memperoleh kemampuan mengenali. Benar. Setelah pemilihan selesai, aku teringat laporan saudara-saudari tentang perilaku saudara Xiaole. Mereka berkata, dia tidak pernah mengejar kebenaran. Dia telah lama percaya tanpa mengubah pandangannya. Dia menginginkan hal-hal duniawi. Dia hanya ingin kaya dan menjalani kehidupan yang luar biasa. Setiap diberi tugas, dia sibuk berbisnis untuk mendapatkan uang. Dia tidak senang bertugas. Selain itu, dia menjual investasi dan skema uang di gereja. Perilakunya menyebabkan gangguan dan kekacauan. Iya. Kupikir sebaiknya aku bersekutu dengannya dan memperingatkannya. Bagus. Tentu. Pada hari pertemuan, dia sengaja tidak pulang dan melewatkan pertemuan. Aku harus menunggu sampai malam. Aku bertanya, menurutmu bagaimana gangguan yang kau timbulkan dalam kehidupan gereja? Sudahkah kau merenung? Dia tidak punya pemahaman dan tidak merasa menyesal. Dia punya banyak kesalahpahaman dan keluhan. Katanya, dia telah lama percaya Tuhan dan tidak dapat apa-apa. Keluarganya salah memahaminya. Dia sepenuhnya menyalahkan orang lain dan tidak bicara tentang masalah di dalam dirinya. Dia tidak menerima kebenaran dan seperti orang tidak percaya. Dia orang tidak percaya. Pastinya, saat aku bersekutu dengannya, aku memimbingnya untuk merenung. Tetapi, dia sangat menentang. Katanya, apa gunanya menerapkan kebenaran? Pernah seorang saudari memakai firman Tuhan untuk menunjukkan perilaku tidak percayanya. Tetapi, dia tidak punya pemahaman. Xiaolei tidak mengejar kebenaran dan berperilaku seperti orang tidak percaya. Menurut prinsip, orang yang tidak mengejar kebenaran, tidak bekerja, dan mengganggu gereja, perlu pertemuan tersendiri. Tidak boleh dibiarkan mengganggu. Benar. Orang seperti Xiaolei seharusnya diadakan pertemuan tersendiri. Jika tidak, akan memengaruhi orang yang tingkat pertumbuhannya rendah dan tidak peka. Ya. Aku pun bersekutu bersama para pemimpin gereja dan diakan. Semua setuju, Xiaolei harus diadakan pertemuan tersendiri dan diminta merenung. Bagus. Namun, beberapa hari kemudian, seorang saudari mengirim surat. Katanya, Xiaolei ingin menerapkan kebenaran, tetapi dikendalikan watak rusak dan tidak mampu, tak layak untuk pertemuan tersendiri. Melihat surat ini, aku ragu-ragu. Jika Xiaolei mau bertobat dan berubah, akankah pengaturanku untuk pertemuan tersendiri dan merenung membuatnya negatif? Jika Xiaolei dan yang lainnya tahu aku yang menyarankan ini, akankah mereka bilang aku tak memberinya waktu bertobat? Aku baru saja tiba di gereja ini, tetapi aku memberhentikan para pemimpin palsu. Akankah yang lain bilang aku menakut-takuti mereka dan terlalu kejam? Aku juga menganggap Xiaolei pandai bicara dan tahu cara memenangkan orang. Saat aku bersekutu dan menyingkapkan dia, jika dia menentangku, apa yang akan kulakukan? Dengan pemikiran ini, aku pun dalam kesulitan lagi. Aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa agar aku memahami kehendaknya dan menuruti prinsip kebenaran. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan. Bagian pertama di halaman 32. Baiklah. Gereja sedang dibangun dan iblis berusaha menghancurkannya. Ia ingin menghancurkan pembangunanku dengan segala cara. Maka gereja harus segera ditahirkan, menyingkirkan setiap jejak kejahatan. Gereja harus ditahirkan agar sempurna dan murni. Engkau harus berjaga-jaga setiap saat dan lebih banyak berdoa. Engkau harus memahami rencana dan muslihat iblis, mengenali roh dan manusia, membedakan orang dan peristiwa, dan lebih banyak makan dan minum firmanku, dan mampu melakukannya sendiri. Perlengkapi dirimu dengan seluruh kebenaran dan datanglah ke hadapanku agar aku dapat membuka mata rohanimu, sehingga engkau dapat melihat misteri di dalam roh. Saat gereja dalam pembangunan, orang kudus berbaris untuk berperang. Berbagai wajah mengerikan iblis diperhadapkan kepadamu. Apakah engkau mundur atau mengandalkanku dan maju? Singkapkan karakteristik iblis yang buruk itu, jangan terbawa perasaan dan jangan segan-segan lawan iblis sampai mati. Aku pendukungmu, semangatlah seperti anak laki-laki. Iblis meronta dalam kematian, tapi takkan luput dari penghakimanku. Iblis di bawah kakiku dan diinjak di bawah kakimu. Ini adalah fakta. Amin. Aku menyadari dari firman Tuhan, sebagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan manusia, iblis juga berusaha keras untuk mengganggu pekerjaan Tuhan. Iya. Tuhan mengizinkan pemimpin palsu, anti-Kristus, dan orang tidak percaya muncul di gereja, agar kita memperlengkapi diri dengan kebenaran, mengenali orang, dan segala sesuatu memakai prinsip kebenaran, memahami mana yang dari Tuhan dan mana yang dari iblis. Berdiri di pihak Tuhan, menolak semua hal negatif dari iblis, tidak berbelas kasih kepada iblis. Aku ingat lagi tentang Xiaoleh. Dia tidak mengejar atau menerapkan kebenaran. Dia lama percaya, tetapi pandangannya seperti orang tidak percaya. Dan ketika yang lain bersekutu dengannya, dia siap menyanggah dengan kekeliruan. Dalam kehidupan gereja, dia tidak pernah membicarakan kebenaran atau berperan positif. Dia tidak punya pemahaman atau pertaubatan. Menyangkut orang seperti dia, jika tidak ditangani dan diadakan pertemuan tersendiri, dia pasti makin menghalangi jalan masuk kehidupan dan membuat bingung mereka yang tingkat pertumbuhannya rendah. Iya, mereka pasti akan bingung. Tepat sekali. Gereja punya prinsip ini untuk menangani orang tidak percaya. Karena orang tidak percaya dan orang yang sungguh percaya dan mencintai kebenaran adalah orang yang berbeda. Iya. Pertemuan terpisah bagi orang yang tidak berperan positif adalah untuk membatasi perbuatan jahat mereka, memastikan kehidupan bergereja yang lebih baik, memungkinkan orang mengejar kebenaran. Tepat sekali. Tugasku sebagai pemimpin, mereka harus kutangani menurut prinsip. Jika kuabaikan tugasku demi kepentinganku dan tidak menyinggung orang, bukankah aku melindungi iblis dan menoleransi orang tidak percaya dan mengganggu saudara-saudariku di gereja? Benar. Tepat sekali. Lalu, ku lihat bagian lain firman Tuhan dan memahami penyebab aku tidak mampu menerapkan kebenaran dan prinsip. Iya. Bagian ketujuh, hanya mereka yang menerapkan kebenaran yang takut akan Tuhan. Akanku bacakan. Baiklah. Kebanyakan orang ingin mengejar dan menerapkan kebenaran, tetapi seringkali, mereka hanya memiliki tekad dan keinginan untuk melakukannya. Kebenaran belum menjadi hidup mereka. Akibatnya, saat mereka bertemu kekuatan jahat atau menghadapi orang-orang keji dan jahat yang melakukan perbuatan jahat atau para pemimpin palsu dan antikristus melakukan sesuatu dengan cara yang melanggar prinsip sehingga mengganggu pekerjaan rumah Tuhan dan membahayakan umat pilihan Tuhan, mereka kehilangan keberanian untuk berdiri dan angkat bicara. Apa artinya saat engkau tidak punya keberanian? Apakah itu berarti bahwa engkau malu atau sukar berbicara? Atau apakah engkau tidak memahami hal itu sepenuhnya dan karenanya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara? Tidak satupun dari hal-hal ini. Ini berarti bahwa engkau sedang dikendalikan oleh beberapa jenis watak yang rusak. Salah satu watak ini adalah kelicikan. Engkau memikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Berpikir, jika aku berbicara, apa manfaatnya bagiku? Jika aku berbicara dan membuat seseorang tidak senang, bagaimana kami bisa rukun di masa depan? Ini adalah mentalitas yang licik, bukan? Bukankah ini adalah hasil dari watak yang licik? Yang lainnya adalah watak yang jahat dan egois. Engkau berpikir, apa hubungan antara kehilangan minat akan kepentingan rumah Tuhan dengan diriku? Mengapa aku harus peduli? Itu tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika aku melihatnya dan mendengar hal itu terjadi, aku tidak perlu melakukan apapun. Itu bukan tanggung jawabku. Aku bukanlah pemimpin. Pemikiran dan perkataan seperti itu bukanlah sesuatu yang secara sadar kau pikirkan, tetapi dihasilkan oleh alam bawah sadarmu, yaitu watak rusak yang tersingkap ketika orang menghadapi suatu masalah. Semua yang kau katakan dan pikirkan harus diproses terlebih dahulu oleh otakmu. Semua yang kau katakan adalah keliru, hampa, bohong, bertentangan dengan fakta. Semua itu ada dalam pembelaan palsumu sendiri demi keuntunganmu sendiri. Engkau telah menipu orang dan mereka mengagumimu. Beberapa orang tertipu, di mana dalam hal ini, engkau telah mencapai motif dan tujuan di balik perkataanmu. Inilah yang ada di dalam hatimu. Inilah watakmu. Engkau sepenuhnya dikendalikan oleh watak jahatmu sendiri. Engkau tidak memiliki kuasa atas apa yang kau katakan dan lakukan. Sekalipun engkau mau, engkau tidak mampu mengatakan yang sebenarnya atau mengatakan apa yang sebenarnya kau pikirkan. Sekalipun engkau mau, engkau tidak mampu menerapkan kebenaran. Sekalipun engkau mau, engkau tidak mampu melaksanakan tanggung jawabmu. Semua yang kau katakan, lakukan, dan terapkan adalah kebohongan. Dan engkau hanya bersikap ceroboh dan asal-asalan. Engkau sepenuhnya dibelenggu dan dikendalikan oleh watakmu yang jahat. Engkau mungkin mau menerima dan berjuang mengejar kebenaran, tetapi itu bukan tergantung pada dirimu. Engkau mengatakan dan melakukan apapun yang diperintahkan watak jahatmu kepadamu. Engkau hanyalah boneka daging yang rusak. Engkau telah menjadi alat iblis. Amin. Tuhan menyingkap kita sebagai orang yang licik dan hina. Inilah keadaan kita. Iya. Iya. Aku mengingat kembali perilakuku. Setiap kali harus menerapkan kebenaran, aku hanya peduli dengan reputasiku. Aku egois dan licik. Falsafah iblis, tiap orang memperjuangkan kepentingan dan lindungi dirimu sudah berakar di pikiranku. Benar. Aku hidup menurut ini dan takut menegahkan kebenaran. Benar sekali. Dalam hal memberhentikan saudari Lin, aku takut rekanku akan bilang aku congkak, jadi aku tidak menegahkan prinsip. Aku lindungi citraku dengan mengorbankan pekerjaan gereja, tak mampu memecat saudari Lin. Selain itu, perilaku Xiaoleh mengganggu kehidupan bergereja. Menurut prinsip, perlu pertemuan tersendiri. Iya. Agar kehidupan bergereja yang lain baik dan tidak diganggu. Iya. Ini akan bermanfaat untuk Xiaoleh dan jalan masuk kehidupan yang lain. Benar, benar. Namun, aku takut yang lain akan bilang aku tidak memberi orang kesempatan untuk bertobat yang mungkin memengaruhi citraku di benak mereka. Jadi, ku biarkan kehidupan bergereja dirusak dan tidak mampu menegahkan prinsip. Hmm. Yang penting bagiku, melindungi citra dan statusku sendiri. Aku tidak peduli pekerjaan dan kepentingan gereja dirugikan. Bagaimana ku sebut diriku orang percaya? Aku baru sadar telah diracuni falsafah iblis begitu dalam. Aku egois dan tidak punya keserupaan dengan manusia. Tuhan menyukai orang yang menegakkan prinsip kebenaran dan punya rasa adil. Benar. Yang berani menjunjung hal positif dan menolak semua hal negatif. Tepat sekali. Inilah tuntutan Tuhan bagi kita. Iya. Iya. Masalah Syaoleh adalah Tuhan mengujiku. Apakah aku mampu melindungi kepentingan gereja? Kupikir aku harus punya rasa keadilan, harus menegakkan prinsip kebenaran apapun pendapat orang. Syukur kepada Tuhan. Lewat persekutuan, yang lain belajar mengenali perilaku Syaoleh yang seperti orang tidak percaya dan 80% saudara-saudari setuju untuk mengatur pertemuan tersendiri bagi Syaoleh. Syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, aku bersekutu dengan Syaoleh dan memakai perilakunya untuk menyingkapkan masalahnya. Namun, sebelum aku selesai, dia mulai membela diri. Katanya, yang lain berinvestasi sukarela dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak merenung dan hanya terus berdebat. Dia orang tidak percaya. Kesempatan sebanyak apapun, dia tidak akan bertobat. Itu cara tepat untuk menanganinya. Benar. Perilakunya seperti ini membuktikan dia orang tidak percaya. Benar. Jadi, aku mengatur pertemuan tersendiri selama waktu tertentu. Dan jika masih tidak bertobat, dia akan dikeluarkan dari gereja. Bagus. Setelah menerapkan sesuai prinsip kebenaran, aku merasakan kedamaian yang tak terlukiskan di hatiku. Syukur kepada Tuhan. Setelah pengalaman itu, aku mulai memahami wataku yang rusak. Aku mampu melepas kepentinganku dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Semua ini keselamatan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku memahami rumah Tuhan itu berbeda dari dunia. Kebenaran berkuasa di sana. Iya. Ketika kita menerapkan kebenaran, kita memperoleh berkat Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan-Mu membuatku mendapatkan terang. Benar sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.